Dan Guswafi berhasil membongkar, membuka kedok Guru Gembul sebetulnya. Selama ini masih samar-samar, Guru Gembul ini kemana sih arahnya? Orang masih merabak-rabak. Tapi gara-gara diskusi itu ketahuan, dia seorang materialisme barat sejati, dia seorang liberalis sejati, jadi kebuka jelas. Bayangkan dengan definisi ilmiah yang dimaksudkan Guru Gembul ini, yang tidak jelas ini, dia berani sampai mengatakan konsep ketahuan itu tidak bisa diilmiahkan. Kemudian juga tentang kuburan Nabi SAW, apakah Nabi dikubur di situ, itu sifatnya masih subyektif. Padahal serama berabad-abad, sampai orang di luar Islam sekalipun, orang kafir sekalipun, tidak pernah ada yang meragukan posisi kuburan Rasulullah SAW. Karena itu mutawatir, mutawatir. Tidak ada keraguan sedikit dengan posisinya di situ. Dan itu bukan subyektif, tapi obyektif yang justru tidak bisa dipungkiri sama sekali. Itu kalau standar Guru Gembul dipakai. Bukan hanya urusan nasab, urusan nasab ini kecil, tapi syariat. Semuanya yang dirontokkan oleh dia. Ada banyak hal sekali yang berkaitan dengan syariat, yang akan dikutakatik seenaknya oleh Guru Gembul.